Sjadaralun, pesawat militer Amerika Serikat yang dinaiki 4 orang, dilaporkan jatuh di Norwegia pada Jumat 18 Maret 2022. Pesawat milik Korps Marinir Amerika Serikat dilaporkan jatuh saat sedang melakukan latihan NATO yang tak jauh dari perbatasan Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Sjadaralun, pesawat militer Amerika Serikat yang dinaiki 4 orang, dilaporkan jatuh di Norwegia pada Jumat 18 Maret 2022. Pesawat milik Korps Marinir Amerika Serikat tersebut jatuh saat tengah melakukan latihan NATO yang tak jauh dari perbatasan Rusia. Pesawat MV-22B Osprey dilaporkan hilang pukul 6.30 sore waktu setempat. Menurut pejabat Norwegia, helikopter pertolongan dan pesawat militer Norwegia telah melihat puing-puing pesawat tersebut. Usaha pertolongan udara terganggu oleh kondisi cuaca yang buruk dan respon barat tengah dilakukan. Pesawat helikopter hibrida itu sedang ikut serta dalam latihan NATO bertajuk Cold Response atau respon dingin ketika dilaporkan hilang. Latihan ini hanya berjarak 3 pekan setelah Rusia menyerang Ukraina. Menurut pejabat Norwegia, latihan ini merupakan latihan militer terbesar di Norwegia setelah akhir perang dingin. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini, Shadar Alon saksikan terus berita lainnya di channel Youtube Seram Byung TV. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!